Hai semua, perkenalkan nama saya Alisa Stiawati, mahasiswa permata dari Stimik, Widya Pratama, Pekawangan. Dengan NIM 18 230 0092, tujuan saya membuat video sebagai syarat tugas mata kuliah Smart Government di Universitas Bina Dharma. Terima kasih. Berbicara tentang Smart City, apa sih itu Smart City? Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya untuk mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi kepada masyarakat yang tepat. Contohnya, di kota Pekalongan atau sebuah sistem E-Tilang. Nah, dulu, waktu kita di Tilang, pasti yang ada hanya kata repot, bukan? Nah, sekarang untuk memudahkannya, dibuatlah di Tilang tersebut di kota Pekalongan. Apa saja sih? Ayo kita pakai kabel. Saya dari Stimik, mau mau wajar lain-lain, Mbak, yang ada di E-Tilang. Tentang E-Tilang sendiri, bagaimana prosedurnya, Mbak? Kalau prosedurnya itu biasanya kan ada pelanggar, terus di situ ada tidak ada data pelanggarin, kita langsung input ke program E-Tilang, nanti kan di situ ada muncul nomor prival, yaitu nomor prival itu boleh digunakan untuk membayar lewat BRI bisa. Bagaimana jika si yang kena hilang tidak mempunyai uang untuk membayar hilang? Apakah juga enggak atau memang nanti ada denda tambahan? Enggak sih, itu kalau misalkan, biasanya kalau misalkan belum ada uang, itu udah urusannya kekejasaan, jadi itu tanggungan kejasaan, bukan tanggungan. Misalnya kan dari sini, berkas pelanggaran lalu lintas di sini, digirimkan ke pengadilan. Si pelanggar itu tidak perlu kekejasaan? Tentu, kekejasaan. Tetap? Tentu, tetap kekejasaan, kecuali kalau misalkan mau menyelesaikan sebelum jidang. Jadi kita nanti juga pakai aplikasi E-Tilang, terus kita ngasih nomor, kayak nomor virtual phone itu buat-buat bayar. Jadi dendanya sebelum phone isatin, ikuti denda pakai aplikasi E-Tilang. Berarti lebih efisien ya, mbak? Jadi enggak kayak yang manual, terlalu lama. Tapi kan kalau misalkan di aplikasi E-Tilang itu dendanya udah dipastikan segitu dari aplikasinya. Kalau misalkan lewat putusan hakim kan bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Tapi kebanyakan lebih murah daripada aplikasinya. Jadi membayar sejumlah yang baik di E-Tilang? Yang sudah tertera di E-Tilang, terus kan ada serutnya, ada serut membayarnya, nanti denduker ke sini sama barang penting. Jadi langsung bisa keluar pada saat itu juga. Butuh waktu berapa lama? Butuh proses E-Tilang? Kalau E-Tilang sih bisa pagi saat itu juga, enggak tergantung programnya. Kadang kan kalau misalkan banyak yang guna, enggak yang lemot ya. Tapi ya mesti satu hari bisa sih, enggak berhenti hari-hari. Langsung bisa langsung. Jadi mesti di kota-kota misalnya. Yang banyak hidup. Menurut Mbaknya ini, apa saja kelebihan dan kekurangan E-Tilang? Kalau kelebihannya sih, itu maksudnya waktu pelanggar untuk misalkan terburu-buru, misalkan dari luar kota. Masa kita harus menurut sedang terus balik lagi ke Pekalongan, enggak mungkin. Jadi kita pakai aplikasi. Jadi waktunya lebih bisa di, apa ya? Di manage. Avisian gitu. Kalau misalkan kekurangannya, ya itu kadang kan denda yang di aplikasi E-Tilang itu lebih mahal dari putusan hakim. Cuma kan kita harus menunggu dulu, menunggu putusan hakim. Kadang kan biasanya jangka waktu dari penindakan sama sidangnya itu dua minggu maksimal. Tapi ada yang tadi hakim lebih mahal, tapi ada yang lebih murah, tergantung lagi. Tergantung lagi, yang gimana? Oh iya. Ya cukup, Pak. Terima kasih dari sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.